Polres Palu kembali meringkus sebanyak 12 pelaku curanmur yang beroperasi di wilayah kerjanya kurun Januari 2018. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sedikitnya 14 kendaraan roda 2 hasil curian. Menurut informasi, para pelaku diringkus saat hendak memasarkan barang bukti hasil curiannya di beberapa wilayah kota Palu. Yakni di kecamatan Palu Barat, Palu Timur, dan Palu Selatan. Selain meringkus 12 orang pelaku, polisi juga menangkap 3 orang berinisial MS 46 tahun, AB 34 tahun, dan IB 36 tahun yang selama ini berperan sebagai penada barang hasil curian para pelaku. Para pelaku melancarkan aksi dengan motif berbeda, diantaranya dengan merusak kunci kontak kendaraan hingga melakukan perampasan. Sebanyak 2 orang tersangka curanmur, yakni IA 15 tahun dan AN 18 tahun, masih berstatus sebagai pelajar. 12 tersangka curanmur dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Sementara untuk pelaku yang melakukan penjurian sepeda motor dengan disertai kekerasan dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Masuk penada juga ada 5 disini, selama periode Januari, jadi 1 bulan. Dari Januari kita tangkap 15 tersangka penada 3, barang bukti 14. Sementara para penada dijerat pasal 480 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sambil menunggu proses hukum selanjutnya, saat ini para tersangka tengah menjalani penahanan di sel tahanan Polres Palu. Dari Palu, Gabdika Chandra, Palu TV melaporkan. Informasi mengenai penderita HIV AIDS yang tuntut perhatian Pemkot Kota Palu dan juga informasi beragam HIV AIDS lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!